Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada panitia yang bertugas dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 yang akan disampaikan oleh wabarakatuh. Bapak-Ibu berbidang kemasiswaan Bidang kemasiswaan Universitas Momodiyah Surakarta. Kepada Bapak Iwan Susila, S.A.M.S.I.B.H.D. dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Satu yang sangat penting saya kira di dalam penyiapan karir adalah bagaimana membentuk mindset, pola pikir ketika kita akan memasuki dunia kerja. Kita tentu sudah memiliki banyak keahlian mungkin kompetensi di dalam kuliah kita baik hard skill yang ditunjukkan dengan kurikulum yang sudah diselesaikan termasuk juga kegiatan-kegiatan soft skill yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan terutama di Muntas Muhammadiyah Surakarta ini kita dibekali dengan mantap kuliah life skill yang berisi berbagai portfolio yang bersertifikasi di dalam rangka meningkatkan soft skill. Dan untuk menyiapkan karir di dunia kerja tentu tidak cukup karena ada banyak hal yang nanti pasti akan ketemu dengan berbagai tantangan dan tentu saja tantangan ini memang tidak bisa dihindari. Banyak orang yang mungkin melihat bahwa begitu banyak tantangan sehingga memilih untuk menghindari tantangan. Padahal sebenarnya tantangan itu adalah peluang yang bisa kita hampatkan. Banyak orang yang sekarang ini merasa bahwa apa yang sudah dilakukan mungkin kegagalan yang dialami menjadi dimotivasi. Padahal sebenarnya ketika kita berkarir pasti ada banyak hal yang mungkin akan menjadikan kita merasa bahwa mungkin kita tidak amamu. Padahal sebenarnya banyak kegagalan yang justru itu akan menambah kematangan kita di dalam menyiapkan karir kita. Tentu dalam era yang luar biasa hari ini, perubahan yang begitu cepat, karir di dalam dunia kerja bisa sangat bervariasi. Para maizwa mungkin besok setelah lulus akan memilih banyak karir baik mungkin akan menjadi pegawai pemerintah, pegawai atau karyawan di swasta atau mungkin Anda akan memilih berbirausaha dan seterusnya. Atau mungkin juga berkarir di dunia akademik dengan melanjutkan sekolah. Semuanya pasti punya tantangan tersendiri. Tantangannya berbeda-beda dan oleh karena itu tentu hari ini kita akan mendengarkan bagaimana menyiapkan platform. Kita sekarang tidak lagi bicara tentang visi misi, kita sekarang bicara mengenai platform. Apa itu platform? Saya kira nanti akan baik diungkapkan di dalam kegiatan ini. Dan inilah dunia kerja yang sebenarnya. Jadi kalau kita mengenal namanya platform, berarti semua orang bisa berinteraksi dan mengambil manfaat dari platform itu. Kalau kita mengenal namanya platform sosial media, orang bisa upload, bisa download, bisa share, idea, dan seterusnya. Nah bagaimana kemudian dengan karir manajemen platform ini? Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi-tinggi pada Biru Kemaeswaan, terutama di bidang karir dan alumni. Dan tentu saja kepada Ibu Nina yang sudah berkenan, hadir, dan memberikan ide-idenya nanti. Silahkan nanti berdiskusi. Dan tentu saja diskusi ini mungkin tidak selesai hari ini. Mungkin besok bisa dilanjutkan, atau kerjasama ini mudah-mudahan bisa berlanjut sampai dengan adik-adik para maeswa benar-benar mendapatkan karir yang sesuai dengan impiannya masing-masing. Dan kita yakin bahwa karir di semua bidang adalah baik. Dan itu semuanya akan memberikan satu kebahagiaan bersendiri ketika Anda sudah memilih karir yang tepat untuk masa depan Anda. Terima kasih dan selamat mengikuti sosialiasi karir manajemen platform pada hari ini. Dengan baca bismillahirrahmanirrahim, kami buka kegiatan sosialiasi karir manajemen platform untuk semua wadah Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ihwan Susila SEMS-CPHD yang telah memberikan sambutan dan membuka acara pada pagi hari ini. Selanjutnya adalah sesi dokumentasi. Kepada para peserta diharapkan untuk mengaktifkan kameranya dan memberikan senyum terbaiknya untuk foto bersama. Pada pandita yang bertugas dipersilahkan. Baik, untuk teman-teman bisa membuka kameranya terlebih dahulu. Untuk yang slide pertama. 3, 2, 1. Slide kedua. 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Sudah. Baik, sebelum menginjak acara selanjutnya, kami menghimbau kepada seluruh peserta untuk bisa mengisi konfirmasi kehadiran dengan mengisi link yang tershare pada kolom chat Zoom Meeting. Memasuki acara inti, yaitu pengenalan platform Karir Lab. Yang akan disampaikan oleh Kak Nina Nur Muharra Mah. Beliau ini adalah salah satu lulusan dari Ilmu Ekonomi Islam UI tahun 2018. Saat ini, beliau menjabat sebagai Kampus Partnership Manager Karir Lab. Kepada Kak Nina Nur Muharra Mah, dipersilahkan. Oke, terima kasih Kak Zain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Ihwan Susila, SIPHD, selaku Wakil Rektor 3 bidang kemahasiswaan. Yang saya hormati, Bapak Ibu Dekan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Yang saya hormati, Bapak Ibu Wakil Dekan bidang kemahasiswaan. Yang saya hormati, Bapak Ibu Biro Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Yang saya hormati, Bapak Nur Hidayat dan Ibu Hidayah, beserta tim alumni karir dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Selamat pagi semua. Sebelum perkenalkan, saya Nina Nur Muharra Mah. Biasa dipanggil Nina. Saat ini, saya mewakili tim dari Karir Lab, selaku Kampus Partnership Manager. Yang mana harapannya hari ini saya bisa sharing ke teman-teman mahasiswa UMS mengenai persiapan karir melalui karir manajemen platform Karir Lab yang sudah difasilitasi oleh tim Aceh-Aceh UMS. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke sesi materi, mungkin di sini saya izin menggunakan aku kali ya, supaya lebih nyaman juga. Dan teman-teman mungkin kita bisa saling share hal-hal yang sekiranya relate juga nih untuk persiapan karirnya teman-teman ke depannya akan seperti apa. Nah, mungkin aku boleh tahu dulu dong kabarnya dari teman-teman di pagi hari ini kayak gimana. Boleh di-share di kolom komentar ya teman-teman, di kolom chat zoom-nya. Mungkin ada teman-teman yang hari ini excited banget buat ikut sosialisasi hari ini. Mungkin ada teman-teman yang masih bertanya-tanya gitu ya, karir manajemen platform itu apa sih? Kita hari ini mau ngapain sih? Ini tuh sosialisasinya mau ngapain sih? Jadi boleh di-share aja nih teman-teman kabarnya di selasa pagi ini kayak gimana. Mungkin ada teman-teman yang dalam kondisi baik, sehat, siap ikut sosialisasi, karena nanti kebetulan kita juga di akhir sesi akan buka sesi Q&A berhadiah dan juga sesi quiz berhadiah nih untuk teman-teman yang beruntung. Nah, teman-teman yang beruntung nanti akan mendapatkan saldo e-wallet masing-masing 50 ribu rupiah. Jadi boleh kita saling share dulu aja kabarnya di kolom komentar. Oke. Sehat kah? Baik? Alhamdulillah kalau gitu. Nah, mungkin aku juga mengasumsikannya teman-teman yang lain disini juga semoga dalam kondisi sehat dan siap untuk menerima pemaparan materi pagi hari ini ya teman-teman. Aku sambil izin share screen juga. Oke. Apakah share screennya sudah terlihat? Sudah ya? Oke. Nah, jadi untuk sesi pagi hari ini, seperti namanya, kalau teman-teman melihat di layar ya, Sosialisasi Career Management Platform Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, mungkin barangkali disini ada teman-teman yang bertanya-tanya gitu ya. Sebenarnya sosialisasi hari ini itu kita mau ngapain sih? Terus Career Management Platform itu apa? Tapi sebelum masuk ke situ, tadi juga sudah diperkenalkan secara singkat, aku sebagai narasumber hari ini yang akan sharing ke teman-teman Universitas Muhammadiyah Surakarta gitu ya, mengenai Career Management Platform, Career Lab seperti apa. Mungkin singkat juga mengenai pengenalan tentang Career Lab, teman-teman. Jadi, Career Lab ini adalah salah satu Career Management Platform yang memang kita tuh bergerak di bidang persiapan karir. Dan teman-teman juga bisa melihat bahwa Career Lab ini lahir dan diinkubasi di Yale University di Amerika Serikat oleh kita, Ibu Tessa Saraswati. Dan di Career Lab ini teman-teman bisa menemukan berbagai macam lowongan, baik itu lowongan magang maupun lowongan kerja full time gitu ya, yang pastinya setiap harinya, setiap minggunya itu terakurasi oleh tim internal kita. Nah, lalu ini adalah beberapa agenda yang akan dibahas di hari ini. Tapi mungkin sebelum masuk ke agenda hari ini, aku mau coba menjawab pertanyaan itu dulu tadi kali ya. Mungkin ada teman-teman yang masih bertanya-tanya sebenarnya kenapa sih persiapan karir itu penting, kenapa persiapan karir itu perlu. Terlebih tadi, Pak Ihwan, Bapak Wakil Rektor itu sudah menyebutkan bahwa ketika kita masuk ke dunia karir, dunia kerja yang sebenarnya, itu semua itu sudah tentang mindset teman-teman ya. Apakah teman-teman mau mengambil kesempatan, berani mengambil risiko, apakah teman-teman takut untuk mencoba lagi setelah gagal, dan lain sebagainya. Nah, mungkin kalau aku boleh cerita nih ya teman-teman, terlebih sekarang kan juga ternyata lagi pas banget nih, lagi buka programnya IB Batch 6 ya, kalau nggak salah ya. Kalau aku boleh cerita, aku ini salah satu alumni dari program MSIB Batch 1, teman-teman. Jadi, saat itu aku semester akhir di kampus, dan kebetulan saat itu juga lagi mengikuti salah satu kegiatan pembinaan dari salah satu institusi yang mungkin kalau aku sebut namanya, teman-teman juga kenal gitu ya. Tapi yang jelas, ketika aku mengikuti proses pembinaan untuk persiapan karir menjelang aku lulus dari kampus saat itu, aku dikelilingi sama teman-teman yang luar biasa visioner. Mereka tuh bahkan dari semester keempat, kelima mereka di perkuliahan, mereka itu udah tahu, mereka tuh mau apa, persiapan karirnya tuh udah matang banget. Jadi mereka udah punya rencana jangka pendek, jangka menengah, jangka panjangnya. Bahkan mereka tuh tahu, hidup mereka tuh mau dipakai buat apa. Mereka tahu tujuan hidupnya mau ngapain, dan apa yang mau mereka capai selama mereka hidup. Itu bener-bener yang, ternyata ada orang se-visioner itu gitu, dibandingkan dengan aku yang saat itu, tipe yang yaudah mengalir aja gitu ya, go with the flow, nggak terlalu yang muluk-muluk, nggak yang gimana-gimana, tapi fleksibel aja gitu. Jadi ketika saat aku berkuliah, dan dikelilingi dengan teman-teman yang luar biasa visionernya kayak gitu, kalau boleh jujur, tertekan juga, tapi tertekan dalam artian yang, oh mereka aja kok bisa kayak gitu, kenapa aku enggak gitu. Jadi berkaca dari teman-teman yang luar biasa, yang mereka tuh udah tahu mau kemana, semuanya udah terencana dengan matang. Akhirnya dari situ, aku mencoba untuk membuat perencanaan, mengenai persiapan karir gitu ya, tapi dalam jangka pendek aja gitu, dalam waktu dekat. Jadi misal, oh bulan depan tuh aku harus ini, oh bulan depan lagi aku harus ini gitu. Jadi enggak serinci mereka yang mereka tuh punya tangga-tangga kecil, menuju goals jangka panjangnya mereka, tapi aku membuatnya tuh lebih simple aja gitu. Yang akhirnya saat itu aku membuat target bahwa menjelang aku udah harus magang. Aku harus magang. Ini tuh aku tanamkan di mindset aku ya, di kepala aku kayak harus magang, harus magang. Enggak boleh, enggak. Enggak boleh ada excuse lagi, enggak boleh ada alesan lagi, enggak bisa magang, enggak boleh males-malesan lagi. Akhirnya kebetulan saat itu berbarengan dengan dibukanya program MSIB Batch 1. Batch 1 itu kan percobaan banget ya teman-teman ya, yang mana tuh belum serame sekarang, saat itu tuh peminatnya belum terlalu banyak juga, dan bahkan kalau boleh jujur saat itu, proses pengurusan berkas dan dokumennya itu masih agak sulit, karena sempat ada miskom di kampus, di jurusan, dengan dari programnya Kemendikbud gitu ya. Jadi memang sosialisasi program MSIB di Batch 1 saat itu belum semasif sekarang. Banyak orang yang enggak tahu juga. Dan aku ketika pertama tahu, akhirnya aku mencoba memberikan diri untuk mendaftar. Itu aku mungkin mendaftar lebih dari 70 lowongan saat itu, dan kalau teman-teman tanya bagian apa yang paling sulit untuk dilalui ketika aku melamar ke program MSIB itu, pembuatan resumenya. Aku menghabiskan waktu cukup lama kayaknya untuk membuat resume. Karena saat itu aku benar-benar itu adalah resume pertama aku, dan aku enggak tahu apa yang harus aku lakukan kan. Aku bingung, apakah aku harus memakai template ini, apakah aku harus memakai desain ini, kemudian apa yang harus aku tulisin, apa yang harus aku masukkan ke resumenya, apakah ini resume aku udah benar, dan lain sebagainya. Jadi mungkin aku menghabiskan kurang lebih seminggu untuk membuat resume. Karena hampir setiap hari ketika aku memikirkan resume aku ini, aku selalu yang kayaknya ini salah deh, ini salah deh gitu. Jadi belum ada acuan atau hal-hal yang bisa membuat aku yakin bahwa resume aku ini benar. Dan ketika aku mencoba memberanikan diri dengan resume yang apa adanya banget, ya mungkin itu tadi ya teman-teman, karena ini adalah pengalaman membuat resume pertama, jadi enggak langsung resume aku tuh yang langsung bagus, sempurna gitu ya. Karena yang namanya pengalaman pertama itu selalu ada ruang untuk improvement, selalu ada ruang untuk perbaikan gitu. Jadi resume pertama aku tuh apa adanya? Aku buat dengan ya udah yakin aja gitu, dengan yakin, dan alhamdulillah saat itu nyangkut di salah satu NGO di Indonesia. Kemudian setelah melewati masa MSIB, setelah itu aku memberanikan diri untuk coba magang-magang lagi. Yang akhirnya ketika aku lulus, dari pengalaman magang-magang itulah yang memenuhi resume aku sekarang gitu. Yang akhirnya alhamdulillah sekarang, ya aku ada di career lab gitu ya, sebagai pekerja full time. Begitu. Jadi intinya adalah, mumpung teman-teman di Sidi masih berada di kampus, yang teman-teman tuh masih mengeksplore berbagai macam hal, teman-teman masih bisa ikut organisasi, kepanitiaan, berbagai macam kegiatan yang membuktikan bahwa teman-teman ini aktif, yang mana kegiatan tersebut bisa teman-teman masukkan ke resume, jadi teman-teman bisa memanfaatkan hal tersebut sebaik mungkin gitu. Jadi dengan persiapan sedini mungkin, teman-teman tuh membuka kesempatan, membuka peluang lebih besar bagi teman-teman, untuk karir yang lebih baik. Harapannya seperti itu. Sedikit pengenalan dan cerita singkat gitu ya, dari aku mengenai kenapa sih persiapan karir itu akhirnya penting. Karena itu tadi, semakin teman-teman matang persiapannya, pasti teman-teman akan semakin lebih percaya diri, dan tahu, oh ternyata karir aku tuh arahnya buka sini. Ternyata ketika aku mengincar posisi untuk berkarir di posisi A, hal-hal yang harus aku siapkan dari sekarang tuh ini, ini, ini. Ketimbang nanti mungkin ketika teman-teman udah lulus gitu ya, dan teman-teman tuh mungkin masih bingung gitu. Tapi ya balik lagi ya, namanya kita belajar, nggak ada yang namanya telat, dan lain sebagainya, asal kita tuh mau coba. Jadi bener kata Pak Ihwan tadi, bahwa ketika kita terjun ke dunia kerja, sebenarnya ketika kita hidup pun juga ya, semua tuh tentang mindset teman-teman. Apakah kita mau ngambil peluangnya, berani untuk gagal, apakah kita mau ngambil risiko, dan lain sebagainya. Oke, jadi untuk agenda di pagi hari ini, pertama, kita itu akan nanti, mungkin aku akan memberikan pemaparan singkat ya, gimana sih caranya pemanfaatan karir manajemen platformnya Universitas Surakarta yang difasilitasi oleh tim kampusnya teman-teman. Kemudian juga nanti aku akan memberikan tutorial singkat mengenai penggunaan CMP-nya, atau karir manajemen platformnya seperti apa, dan aku akan share juga berbagai macam kelas persiapan karir untuk teman-teman di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Oke, nah next-nya, mungkin kalau teman-teman tadi masih bingung ya, karir manajemen platform tuh apa sih gitu ya. Karir manajemen platform ini adalah sebenarnya sebuah platform teman-teman ya, platform pada umumnya, tapi memang karena platformnya ini dihususkan untuk persiapan karir, makanya disebut karir manajemen platform. Nah, untuk teman-teman di Universitas Muhammadiyah Surakarta, teman-teman bisa cek langsung, karir manajemen platformnya yang sudah difasilitasi oleh tim kampus, berkolaborasi dengan karir lab, di acecums.karirlab.co. Ini teman-teman bisa buka browsernya, bisa buka new tab-nya di laptop, dan teman-teman ketikan acecums.karirlab.co. Teman-teman akan nanti langsung muncul ya, platform kerjasama antara UMS dengan karir lab.co. Jadi, dengan melalui platform yang beralamat di acecums.karirlab.co, harapannya teman-teman ini memiliki satu platform yang sifatnya itu one-stop access, artinya dengan satu platform ini teman-teman bisa mengakses berbagai macam hal mengenai persiapan karir, mulai dari kelas-kelas persiapan karir, kemudian gimana cara buat resume, resume buildernya, dan lain sebagainya. Jadi, jangan salah ya teman-teman, namanya acecums.karirlab.co, bukan .com ya. Oke, next-nya, ini adalah beberapa fitur-fitur yang ada di acecums.karirlab.co. Yang pertama nih, kalau teman-teman cek ya, kita itu ada yang namanya resume builder. Jadi, seperti yang tadi menyambung ke cerita aku sebelumnya, ketika aku tuh bingung buat resume, dan kalau aku lihat resume aku lagi sih yang pertama kali banget aku buat, ya agak malu, karena ternyata resume pertama aku tuh belum seperti sekarang gitu ya. Tapi yang jelas sekarang teman-teman tuh gak perlu mengalami kebingungan lagi kayak aku. Teman-teman melalui resume builder ini harapannya bisa tinggal memasukkan aja langsung, konten-konten, dan isi dari resume teman-teman yang mau teman-teman masukin. Jadi, kalau kemarin tuh ya, waktu aku masih kuliah aku tuh bingung, apa yang mau dimasukin, kemudian formatnya seperti apa, desainnya seperti apa, tampilannya harus seperti apa, kemudian dari font size, dan juga font yang digunakan segala macam masih bingung, teman-teman ketika menggunakan resume builder itu, teman-teman gak usah bingung lagi. Jadi, tinggal dimasukin aja kontennya. Nanti setelah teman-teman udah memasukkan semua kontennya, teman-teman bisa tinggal langsung download resumenya aja. Yang pastinya nanti hasilnya ini sudah ATS friendly dan terstandar industri gitu. Kalau aku dulu belum tahu ATS friendly itu apa, ketika aku berkuliah ya. Mungkin dari entah akunya juga yang kurang mencari persiapan karir, atau bagaimana, tapi yang jelas saat itu kalimat ATS friendly ini belum semarak sekarang gitu. Jadi, ketika nanti teman-teman buat resume di resume builder-nya Karir Lab, pasti sudah ATS friendly dan terstandar industri gitu. Kemudian selain resume builder, di acecums.karirlab.co, teman-teman juga mendapatkan akses ke resume evaluation. Apa sih resume evaluation? Kalau resume builder ini adalah sistem atau software yang membantu teman-teman untuk membuat resume, kalau resume evaluation ini membantu teman-teman untuk mengecek berapa sih skor dan hasil resume yang sudah teman-teman buat. Kalau misal skornya, let's say, nggak terlalu tinggi gitu ya, atau mungkin ada yang kurang, itu nanti ketahuan di resume evaluation teman-teman. Jadi kelihatan skornya, kalau misal memang masih kurang, berarti kan masih ada hal-hal atau bagian-bagian dari resume teman-teman yang perlu di-improve atau diperbaiki ya. Nah, nanti di situ ketahuan di resume evaluation. Itu adalah power resume builder dan evaluation. Kemudian untuk lowongan kerja dan magang ya, teman-teman juga bisa cek di section di bagian job atau lowongan. Itu tersedia berbagai macam lowongan kerja dan magang juga, terutama magang ya, karena career lab ini, terutama di acecums.carelab.co, kita juga mengintegrasikan lowongan magang di MSIB, beberapa lowongan magang di MSIB, dengan lowongan magang yang ada di acecums.carelab.co. Jadi teman-teman bisa langsung cek aja di acecums.carelab.co. Kemudian kita juga menyediakan berbagai macam kelas persiapan karir tiap minggunya, yang pastinya juga gratis dan bersertifikat. Jadi kalau misalnya teman-teman mau tahu topik tentang basic Excel gitu ya, basic rumus tentang Excel, atau mungkin gimana sih mempersiapkan diri sebelum kita tuh melakukan wawancara HR ketika magang, itu nanti ada juga topiknya teman-teman, di karir kelas dan karir top, yang sifatnya ini mingguan dan gratis. Jadi teman-teman bisa cek langsung di acecums.carelab.co di section acara, di bagian acara. Lalu terakhir kita juga menyediakan berbagai macam tips and news dalam bentuk artikel, jadi kalau teman-teman nih tipe yang prefer untuk membaca tips and trick mengenai persiapan karir ketimbang nonton video, atau mungkin mendengarkan podcast dan segala macamnya, ini teman-teman bisa langsung cek aja di bagian tips and news-nya. Seperti itu. Dan ini adalah empat fitur yang disediakan oleh Karir Lab yang bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Semuanya bisa teman-teman cek di acecums.careerlab.co. Next-nya. Nah kemudian muncul lagi nih pertanyaan, mengapa mahasiswa perlu menggunakan Karir Management Platform? Kenapa kita harus pakai Karir Management Platform? Nah berkaca dari fitur yang disediakan tadi, yang empat yang sudah aku mention sebelumnya, yang pasti pertama menjawab kebutuhan persiapan karir melalui resume. Ini yang aku bilang ya teman-teman. Kalau boleh jujur, ketika aku pertama kali banget apply magang, dengan resume yang sudah aku buat, apakah aku percaya diri? Dibilang percaya diri, nggak terlalu percaya diri, tapi dibilang nggak percaya diri juga ya. Aku percaya-percaya diri aja gitu. Jadi melalui resume ini sebenarnya kita tuh sudah bisa menentukan seberapa percaya diri kita untuk melamar loongan magang ataupun loongan kerja gitu. Karena saat itu ya namanya juga aku membuat resume pertama gitu ya. Jadi ketika aku apply ke beberapa loongan magang, ada beberapa yang, beberapa loongan yang aku ngerasanya bahwa kayaknya aku mungkin nggak lolos. Jadi aku bisa mengira-ngira sendiri. Melalui resume yang sudah aku buat, aku akan lolos atau nggak gitu. Jadi dari resume ini sebenarnya kita juga bisa membangun kepercayaan diri kita, teman-teman. Menilai seberapa pantas kita dibandingkan dengan kandidat-kandidat lain yang juga melamar untuk posisi yang sama. Seperti itu. Kemudian kenapa juga kita perlu menggunakan kredit manajemen platform? Yang kedua pastinya mengembangkan kemampuan profesional. Jadi semisal, kalau dulu tuh aku masih sering bingung dan nggak tahu aku harus sharing dan cerita mengenai keresahan dan kebingungan aku tentang resume ini ke siapa, sekarang teman-teman tuh nggak perlu bingung. Kayaknya di career class dan career talk, yang sebelumnya sudah aku mention ya, itu ada fiturnya di acehwms.careleb.co, teman-teman tuh bisa persiapkan karya lebih baik sesuai dengan topiknya masing-masing. Jadi nanti kita tuh akan ada buka topik sesuai. Judulnya Create an Outstanding Resume, yang itu nanti akan dibahas oleh tim HR langsung, oleh psikolog di bidang klinisnya langsung, untuk ngebahas mengenai persiapan resume yang baik itu kayak apa sih? Tips and triknya seperti apa? Cara penulisannya yang baik seperti apa? Jadi teman-teman nggak perlu pusing lagi, yang pastinya nanti teman-teman akan tahu banyak hal mengenai persiapan karir. Apakah itu mengenai resume? Apakah itu mengenai cara kita mempersiapkan diri untuk berhadapan dengan user, untuk melakukan wawancara, dan lain sebagainya. Lalu alasan yang ketiga adalah pastinya dengan career management platform, harapannya teman-teman setelah percaya diri dengan resume yang sudah dibuat, setelah teman-teman percaya diri dengan pengetahuan yang sudah teman-teman peroleh dari karir kelas dan karir talk, teman-teman tuh bisa langsung apply aja ke lowongan magang, ataupun lowongan kerja yang ada di acecums.karirlab.co. Jadi memang sistemnya karena sudah terintegrasi, jadi semuanya komplit ada di acecums.karirlab.co ya teman-teman ya. lalu juga pastinya kita memberikan akses ke beribuan artikel mengenai persiapan karir untuk teman-teman Universitas Muhammadiyah, Surakarta. Jadi sekali lagi semuanya ini bisa teman-teman langsung cek aja di acecums.karirlab.co. Nah, lalu seperti yang aku bilang tadi, melalui persiapan karir lewat karir manajemen platform acecums.karirlab.co, teman-teman harapannya bisa jadi lebih percaya diri lagi ketika teman-teman nanti apply lowongan, baik itu magang maupun pekerjaan gitu ya, di salah satu posisi yang memang teman-teman incer. Jadi ayo kita jadi lebih percaya diri lagi lewat karir manajemen platform yang sudah difasilitasi oleh tim UMS. Lalu, seperti yang tadi aku bilang juga, teman-teman tuh nggak akan karena lewat sesi-sesi di karir kelas, sesi-sesi di karir talk, teman-teman tuh akan ketemu dengan speaker-speaker dari profesional-profesional ternama yang memang sudah expert di bidangnya masing-masing. Jadi ibaratnya tiap langkah teman-teman tuh nanti juga akan dibimbing oleh para ahli loh. Jadi nggak ada lagi yang namanya keresahan, kebingungan yang tidak tersalurkan, atau teman-teman ngerasa bingung aja mau cerita sama siapa, mau konsultasi sama siapa gitu ya, karena nanti akan difasilitasi oleh fitur-fitur dari karir kelas dan juga karir talk-nya UMS yang berkolaborasi dengan karir lab. Kemudian teman-teman juga bisa langsung apply aja ke beragam macam lowongan yang sedang dibuka, baik itu lowongan magang maupun lowongan pekerjaan. Pastinya juga lowongan yang dibuka ini bukan lowongan bodong ya teman-teman, tapi sudah terakurasi, dan pastinya memang lowongan yang sedang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Begitu. Ini adalah contoh beberapa perusahaan yang itu sering masuk ke acacwms.carlab.co di platform kami. Kemudian, teman-teman juga bisa langsung mengakses berbagai macam artikel mengenai persiapan karir. Yang pastinya, juga kita ngebahas persiapan karirnya dari segala sisi ya. Salah satunya ini, Cara Mengatasi Rasa Takut Gagal Dalam Karir Untuk Fresh Graduates. Jadi, untuk artikel ini, kita akan ngebahasai dari berbagai macam sisi persiapan karir. Teman-teman bisa cek langsung di acacwms.carirlab.co Oke, karena tadi aku udah mention mengenai resume, persiapan karir, dan semacamnya, mari kita coba tonton terlebih dahulu ya teman-teman, video singkat mengenai pembuatan resume di acacwms.carirlab.co Setiap hadir, kita akan berbuat resume yang masuk ke perusahaan. Apakah resume kamu salah satunya? Perkenalkan, resume builder Karir Lab yang setiap membantu kamu menuliskan cerita karirmu. Cukup dalam 5 menit, kamu bisa membuat resume ATS terstandar industri. Kamu bisa mengisi dengan lengkap dan dengar data diri sesuai dengan kolom yang bersedia. Selanjutnya, isi riwayat serta pencapaian atau diaturan. Pada sebelah kanan setiap halaman, terdapat score dari resume yang kamu buat. Kemudian, isi pengalaman kerja atau organisasi kamu. Urutan pengalaman dari yang paling baru dan usahakan relevan dengan pekerjaan yang akan kamu lakukan. Pastikan untuk menonjolkan pencapaian kamu di organisasi atau dunia kerja ya. Kemudian, isi keahlian, prestasi, dan penghargaan serta nilai kamu. Hasil resume kamu sudah jadi dan sesuai standar industri. Kalau kamu butuh booster percaya dikit, kamu bisa melakukan resume secara instan dengan sangat. Selain itu, kamu juga bisa langsung melamar kerjaan yang kamu inginkan. Tersedia ratusan lawangan yang bisa kamu lamar di website Career Lab. Tungguhanmu, kamu juga telah menggunakan Career Lab untuk mengawali karir. Tunggu lah cerita ini. Tunggu apa lagi? Yuk, awali cerita karirmu mulai dari Career Lab. Oke, itu tadi video singkatnya ya teman-teman mengenai pembuatan resume di Career Lab. Atau kalau teman-teman ini berarti di acehcwms.careerlab.co Nah, nextnya, karena tadi aku sudah pemaparan singkat mengenai career management platform acehcwms.careerlab.co kita sekarang bisa masuk ke simulasi atau tutorial langsung penggunaan dan pemanfaatan platformnya seperti apa. Siap ya teman-teman ya. Kita bisa langsung next. Nah, jadi untuk teman-teman di sini, kemarin kan juga di grup itu aku sudah menginformasikan gitu ya bahwa alangkah baiknya kalau teman-teman bisa aktifasi terlebih dahulu. Untuk teman-teman yang kemarin sudah aku informasikan di grup, ini informasinya sama ya bahwa kita harus masuk dulu nih ke acehcwms.careerlab.co teman-teman bisa langsung ketik aja di browser teman-teman kalau teman-teman pakai handphone atau teman-teman buka new tab di laptop kalau teman-teman sedang menggunakan laptop. Nah, lalu setelah teman-teman masuk ke acehcwms.careerlab.co nanti tampilannya akan seperti ini dan kalau teman-teman lihat, kita tuh gak ada fitur daftar ya teman-teman melainkan langsung ada tombol masuk. Jadi, teman-teman ini sebelumnya sudah di daftarkan oleh pihak kampus di bulan September lalu. Jadi, untuk teman-teman yang sudah di daftarkan bisa langsung cek dulu emailnya. Jadi, teman-teman cek email kampusnya. Nanti akan ada email resmi dari Career Lab seperti ini. Bagi teman-teman yang sudah mendapatkan email resmi seperti ini, bisa langsung klik create password. Artinya, teman-teman membuat password untuk akses teman-teman ke acehcwms.careerlab.co kemudian ikutin instruksinya untuk membuat password dan setelah itu teman-teman bisa masuk dengan email dan password yang sudah teman-teman buat tadi. Emailnya menggunakan email kampus dan passwordnya password baru yang teman-teman buat. Nah, bagi teman-teman yang kemarin kemarin tuh aku lihat di grup ada cukup banyak ya yang belum bisa akses belum ada email masuknya itu kan berarti teman-teman belum terdaftarkan. Tapi nanti selesai acara ini pasti bisa langsung didaftarkan oleh pihak kampus dan juga nanti tim Kary Lab akan bantu. Di sini yang sudah hadir semuanya bisa punya akses bisa melakukan aktifasi ke acehcwms.careerlab.co Nah, tadi di kolom chat itu ada yang bertanya ya. Oke, kalau untuk link kehadiran ini teman-teman kalian mesti melengkapi profil dulu ya. Jadi nanti ini nextnya akan aku jelaskan lebih lanjut untuk melengkapi profilnya seperti apa tapi pastikan teman-teman sudah aktifasi dulu. Jadi bagi teman-teman yang belum melakukan aktifasi yang belum menerima email dari Kary Lab mungkin teman-teman bisa nanti sambil menghubungi juga kontak CS-nya Kary Lab mungkin nanti bisa tolong di-share juga sama Kak Ana mengenai nomor link CS Kary Lab-nya yang bisa teman-teman hubungi kalau teman-teman belum menerima email resmi dari Kary Lab karena nanti dari email setelah menerima email teman-teman akan diminta untuk membuat password baru. Setelah membuat password baru, baru teman-teman bisa klik tombol masuk dan nanti baru masukkan email kampus beserta password yang dibuat. Seperti itu. Oke. Next-nya. Oke. Ini adalah kalau misal teman-teman belum melakukan aktifasi akun ya jadi ini mungkin kita bisa langsung praktek aja di platformnya langsung jadi aku sudah membuka accums.karylab.co sebentar. Oke. Jadi kalau teman-teman tadi buka accums.karylab.co terus teman-teman klik dashboard nanti akan muncul seperti ini kan ya eh teman-teman sorry klik tombol masuk tampilannya akan seperti ini nah bagi teman-teman yang sudah melakukan aktifasi teman-teman kan bisa langsung masukkan aja email kampusnya beserta password baru yang sudah dibuat gitu ya nanti teman-teman tinggal klik masuk tapi bagi teman-teman yang ternyata email teman-teman bisa klik tombol aktifasi akun di bawah ini di klik tombol aktifasi akunnya dan teman-teman masukkan aja email kampusnya teman-teman ya karena email yang didaftarkan oleh pihak kampus adalah email kampus teman-teman yang pakai name at student ums.ac.id kalau tidak salah ya itu nanti teman-teman masukin aja email kampusnya kemudian klik kirim teman-teman lihat status atau tulisan yang muncul apa kalau misal memang tulisannya adalah emailmu belum terdaftar atau silakan menghubungi tim pusat karir teman-teman bisa langsung menghubungi tim CS karir lab aja nanti nomor teleponnya akan dibantu di info juga oleh Kak Ana di kolom chat untuk nomor WA CS karir labnya silakan teman-teman mengadukan kendala tersebut ke tim CS karir lab nanti akan dibantu ya teman-teman untuk proses aktifasinya nah lalu kalau misal teman-teman bagi teman-teman yang sudah melakukan aktifasi teman-teman kan bisa langsung login ya berarti klik tombol masuk oke setelah teman-teman masuk nah nanti biasanya ini karena aku tuh sudah lengkap profilnya ya teman-teman bagi teman-teman yang ketika login dan disitu ada peringatan untuk mengisi atau melengkapi profil berarti teman-teman nanti klik tombol profil terlebih dahulu nah terus apa yang harus teman-teman lengkapi nah teman-teman itu cukup melengkapi dua bagian aja profil pengguna dan profil pendidikan ya disini oke profil pengguna dan profil pendidikan jadi teman-teman cukup lengkapi dua bagian itu aja sementara kayak riwayat pekerjaan kemudian pencapaian sertifikat dan lain sebagainya itu gak wajib untuk dilengkapi gitu ya kecuali kalau teman-teman mau membuat resume gitu jadi cukup dilengkapi dua bagian ini aja profil pengguna dan profil pendidikannya dan yang dilengkapi juga hanyalah bagian-bagian yang ada tanda bintang merahnya yang artinya dia ini required atau perlu untuk dilengkapi seperti nama lengkap lamin nomor ponsel kemudian kalau di profil pendidikan itu nama institusinya fakultas jurusan identitas mahasiswanya atau NIM tahun masuk sementara IPK dan skala maksimum IPK-nya ini gak wajib untuk diisi jadi kalau dikosongin gak apa-apa itu adalah cara melengkapi profilnya ya teman-teman jadi pasti ketika teman-teman berhasil login ada peringatan untuk melengkapi profil dan yang wajib dilengkapi cukup dua ini aja profil pengguna dan profil pendidikan yang diisi juga cukup yang ada tanda bintang merahnya aja yang required yang tidak required gak usah diisi gak apa-apa begitu oke nextnya ini adalah cara untuk membuat resume ETS friendly ya teman-teman t-a-c-e-c-u-m-s dot career lab dot co ini kita bisa coba balik lagi masuk ke situsnya langsung ke platformnya langsung oke sebentar oke oke nah jadi untuk teman-teman kalau misal teman-teman mau membuat resume nanti kan setelah login dan teman-teman berhasil melengkapi profil tampilannya akan seperti ini ya teman-teman bisa langsung aja masuk ke bagian resume saya di klik ya resume saya terus teman-teman masukkan buat resume di klik tombol buat resume nanti teman-teman tuh bisa langsung membuat resume disini ya jadi seperti yang aku bilang tadi dimasukkan aja konten-konten yang mau teman-teman masukkan di resume jadi pertama nih ya kita kasih nama dulu untuk resume misal aku mau buat resume baru di bulan ini berarti aku membuatnya Nina resume November November 2023 artinya resume ini aku buat di bulan November 2023 kemudian di bagian bahasa resume ini kan ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ya teman-teman jadi ini tuh bukan artinya ketika teman-teman memasukkan konten bahasa Indonesia kemudian bisa di translate ke bahasa Inggris bukan kita belum sampai situ kebetulan jadi teman-teman harus memastikan bahwa pemilihan bahasa yang teman-teman pilih itu sudah sesuai nih dengan konten bahasa yang teman-teman gunakan di resume jadi semisal teman-teman mau buat resume berbahasa Inggris berarti disini teman-teman pilih bahasa Inggris tapi kalau teman-teman mau membuat resume yang semua konten yang menggunakan bahasa Indonesia maka teman-teman pilih bahasa Indonesia kemudian nanti dimasukkan tujuan pekerjaannya itu untuk apa ya semisal kalau memang gak ada berarti teman-teman cukup pilih other aja lalu setelah itu teman-teman juga bisa impor data langsung impor data ini maksudnya apa sih impor data ini nanti semisal kalau tadi kan di bagian yang diminta untuk melengkapi profil itu kan ada rewet pekerjaan sertifikat kemudian ada juga pencapaian dan lain sebagainya atau informasi tambahan nah teman-teman tuh kalau udah melengkapi semua profilnya secara lengkap teman-teman bisa tinggal impor dari profil aja tapi karena kebetulan aku nih profilnya aku lengkapi cuma bagian data diri aja dan rewet pendidikan jadi yang tampil yang muncul hanya tampilan seperti ini kalau aku klik simpan ini dia akan muncul seperti ini jadi kalau teman-teman profilnya udah lengkap teman-teman bisa tinggal langsung aja impor data impor dari profil saya seperti itu lalu ini untuk rewet pendidikan teman-teman bisa isi langsung ya jenjang pendidikan teman-teman terakhir apa apakah S1 D3 atau D4 kemudian universitasnya kemudian juga untuk jurusannya bisa langsung diisi ini kenapa muncul tombol merah seperti ini karena aku belum melengkapi jenjang pendidikan dan nama institusinya jadi mesti dilakukan secara berurut teman-teman kemudian nanti IPK-nya skala maksimum IPK ini seragam semua ya 4.0 mungkin kecuali universitas atau institut yang tertentu yang memang punya skala maksimum sendiri seperti itu lalu negaranya provinsi institusi kapan teman-teman masuk dan kapan teman-teman lulus dari universitas atau institut tersebut gitu kalau misal memang masih aktif di checklist aja nih yang pendidikan masih aktif tapi kalau udah gak aktif cukup di silang eh diilangkan tanda checklistnya seperti itu dan jangan lupa ketika teman-teman buat resume di klik simpan karena kalau teman-teman udah isi lengkap tapi teman-teman gak klik simpan baik simpan yang disini maupun simpan disini resume-nya itu gak akan tersimpan teman-teman gitu jadi jangan lupa untuk selalu mengklik tombol simpan resume supaya resume yang sudah teman-teman buat itu tersimpan oke itu untuk resume buildernya untuk membuat resume di acecums.lab.co tapi untuk resume review atau resume evaluation-nya bisa kita tadi ya ke bagian service kemudian klik resume review nah nanti disini teman-teman tinggal pilih deh mau resume yang mana nih yang mau teman-teman evaluasi kalau misal teman-teman udah punya resume yang mau teman-teman evaluasi ya teman-teman tinggal klik pilih resume kemudian cari resume yang mau teman-teman evaluasi yang mana kalau ini kan tadi aku ada ya ini resume 2023 ini resume yang sudah aku buat sebelumnya di resume builder career lab jadi aku tinggal pilih kemudian nanti tinggal klik choose resume nanti akan muncul seperti ini kemudian klik kirim untuk evaluasi biasanya itu nanti akan ada email masuk mengenai hasil revaluasi resume-nya teman-teman atau teman-teman kalau punya resume lain yang mau di upload dari komputer atau dari laptopnya teman-teman tinggal di klik unggah resume seperti itu nanti akan muncul langsung ke sini ya pop-up-nya oke nah selanjutnya selain di bagian service kita juga bisa langsung cek di bagian lowongan ini tersedia berbagai macam lowongan pekerjaan ya untuk teman-teman baik itu pekerjaan maupun magang teman-teman bisa di klik aja bagian job type-nya mau apa apakah teman-teman mau cari internship mau cari volunteer mau cari pekerjaan yang sifatnya kontrak mau cari biaya siswa atau mau cari pekerjaan full-time ataupun part-time nanti akan ada fitur easy apply dimana ketika teman-teman udah membuat resume di resume builder-nya career lab teman-teman tinggal memakai resume yang sudah dibuat aja seperti itu lalu kalau teman-teman mau ikut berbagai macam kelas persiapan karir kita masuk ke bagian acara yang ada di atas ini nah ini nanti akan muncul beragam teman-teman bisa misal pilih salah satu tinggal teman-teman mau ikut di acara ini ya career class prepare your career with AI ini hari Jumat ini Jumat depan ya 8 Desember teman-teman tinggal klik daftar kemudian teman-teman bisa langsung klik register to this event nah kalau udah ada muncul checklist hijau seperti ini artinya teman-teman sudah terregistrasi di acara nanti akan ada email masuk untuk link zoom dan juga reminder acaranya begitu kemudian kalau teman-teman klik bagian artikel nanti akan muncul berbagai macam artikel seputar persiapan kerja misalnya setiap minggunya selalu di update dan di perbarui jadi pasti selalu ada banyak artikel-artikel baru yang masuk di fitur atau bagian artikel ini nih teman-teman begitu ini salah satunya ya career tips pentingnya program magang bagi mahasiswa manfaat dan alasan mengikuti magang jadi teman-teman bisa cek langsung aja artikelnya di bagian artikel atau tips and news seperti itu kemudian kita bisa kembali lagi ke powerpoint atau slide sebelumnya jadi itu adalah beberapa fitur yang bisa teman-teman akses langsung di acecums.carelab.co oke sebentar ini aku coba cek kolom chatnya oke nah ya jadi untuk teman-teman yang masih belum mendapatkan email resmi dari career lab teman-teman bisa menghubungi langsung WACS career lab ya teman-teman seperti yang sudah diinformasikan oleh KAANA di kolom chat zoomnya dan bagi teman-teman yang sudah mendapat email resmi create password kemudian teman-teman bisa langsung login masuk ke acecums.carelab.co dengan memasukkan email kampus dan password baru yang sudah teman-teman buat dan ini adalah contoh dari resume buildernya career lab tadi seperti yang sudah aku bilang ya teman-teman ya aku sudah paparkan juga secara singkat mengenai pembuatan resmi secara langsung di acecums.carelab.co seperti apa jangan lupa untuk mengklik tombol simpan resume ketika teman-teman sudah membuat resume karena kalau tidak tersimpan dia tidak bisa di download dan tidak akan tersimpan di sistem seperti itu nextnya nextnya adalah resume evaluation yang tadi gimana cara teman-teman supaya bisa mengevaluasi resume yang sudah teman-teman buat ini seperti tadi ya nanti teman-teman bisa langsung ke bagian service kemudian resume review tinggal dipilih mau pakai sudah ada di laptop atau pc teman-teman atau teman-teman mau pilih resume dari resume yang sudah teman-teman buat dari resume buildernya career lab seperti itu kemudian nanti disesuaikan dengan target industri pekerjaan dan posisinya kemudian nanti tinggal di klik kirim untuk evaluasi nextnya adalah teman-teman juga bisa apply berbagai loongan kerja dan magang yang pastinya sudah terkurasi jadi gak ada lagi loongan-loongan magang yang sifatnya hoax atau loongan bodong jadi semuanya itu sudah aman bisa teman-teman langsung apply dengan menggunakan fitur easy apply kalau teman-teman sudah membuat resume dengan resume buildernya career lab nextnya ini adalah berbagai macam kelas persiapan karir yang teman-teman bisa ikutin yang seperti tadi aku sudah contohkan juga teman-teman bisa langsung register to this event nanti sampai muncul tombol checklist hijau yang menandakan kalau teman-teman sudah terregistrasi di acara tersebut lalu selanjutnya ini adalah berbagai tips and news dalam bentuk artikel tadi aku sudah mencoba membuka bagian artikel juga ya ya ccms.ferilab.co jadi teman-teman bisa langsung praktekin aja kalau teman-teman sekarang sedang membuka laptop ataupun buka handphone nah lalu ini adalah beberapa kelas persiapan karir sampai akhir Desember nanti ya teman-teman jadi nanti kalau tidak salah kita juga akan lanjutkan ke tahun depan ya dan kebetulan juga sudah dibuat untuk daftar kelasnya akan ada apa aja oleh tim learningnya career lab jadi teman-teman bisa pantau terus di bagian acara untuk karir kelas dan karir talk yang ada di lalu nextnya kebetulan karir lab juga nanti di tanggal 2 Desember nih teman-teman kita itu membuka karya kelas premium yang sifatnya ini berbayar jadi kalau tadi karya kelas ini ada yang regular gitu ya yang mingguan yang biasanya sifatnya gratis kita membuka kelas intensif mengenai topik public speaking speak like a pro public speaking skills yang nanti speakernya ini oleh ibu Merinda Tobing yang kalau teman-teman mantau atau menonton televisi gitu ya ibunya ini cukup sering melalang buana ya DJ TV iNews TV dan juga RCTI jadi bagi teman-teman yang tertarik dan merasa bahwa teman-teman ini butuh kelas persiapan karir salah satunya di bagian public speaking teman-teman bisa langsung register aja acaranya di bagian acara yang ada di acayacayons.carlab.co nah khusus untuk teman-teman UMS juga nanti akan ada potongan sebesar 10 ribu jangan memasukkan kode promo KCP NOV 10 seperti itu teman-teman tapi jangan khawatir juga selain yang karir kelas premium tadi kita juga masih ada banyak banget kelas-kelas gratis dan bersertifikat lainnya gitu nah terus selanjutnya ini adalah link untuk teman-teman supaya teman-teman bisa join komunitas kampusnya UMS X-Carrier Lab jadi bagi teman-teman yang disini mungkin udah banyak ya atau mungkin hampir semuanya udah join juga ke grupnya karena nanti ke depannya aku akan share berbagai macam baik itu kelas kemudian juga nanti kita akan mengadakan full web atau kuliah whatsapp secara berkala mengenai persiapan karir yang harapannya kita terus bisa saling berdiskusi kemudian berinteraksi di dalam grup tersebut gitu ya jadi kalau ada teman-teman yang sekiranya mau nanya mengenai persiapan karir boleh langsung ditanyakan aja di grup tersebut kemudian teman-teman bisa langsung join aja ke grupnya melalui link dan juga barcode berikut bisa teman-teman klik dulu atau ketikan linknya krlab.co slash ums strip komunitas kampus atau teman-teman scan QR code-nya kalau teman-teman mau join gitu ya jadi jangan lupa join ke grup komunitas kampusnya lalu nextnya ini adalah konfirmasi kehadiran teman-teman jadi buat teman-teman yang mau mendapatkan e-sertifikat setelah acara silahkan teman-teman scan QR code berikut kemudian teman-teman pastikan kalau teman-teman sudah teregister ke acara ini jadi kalau misal teman-teman sudah teregister berarti sudah melakukan konfirmasi kehadiran artinya konfirmasi kehadirannya sudah berhasil dan sudah masuk ke sistem mungkin aku akan kasih waktu beberapa detik lagi kali ya buat teman-teman scan konfirmasi kehadirannya karena konfirmasi kehadiran ini cuma bisa dilakukan saat sesi acara berlangsung nih teman-teman jadi gak akan aku share ke WhatsApp groupnya seperti itu silahkan di-scan terlebih dahulu oke oke mungkin aku bisa next ya nextnya adalah pengisian form feedback jadi kalau barangkali dari teman-teman ada saran atau masukkan saran mengenai topik persiapan karya selanjutnya di next session di sesi selanjutnya teman-teman boleh isi dulu link feedbacknya di krlab.co slash feedback ums x karir lab atau teman-teman scan QR code-nya jadi untuk mendapatkan e-certifat teman-teman harus mengisi dua link pertama link konfirmasi kehadiran dan satu lagi form feedback ums dot karir lab eh form feedback ini form feedback yang ada di krlab.co slash feedback ums x karir lab kalau ini bentuknya gform ya teman-teman jadi make sure teman-teman udah mengisi kedua link tersebut begitu aku akan kasih waktu mungkin beberapa detik lagi ya teman-teman ya oke buat yang belum bisa isi konfirmasi kehadiran padahal sudah isi profil coba di cek dulu apakah setelah mengisi profil sudah muncul checklist hijau kalau sudah muncul checklist hijau tadi link atau QR code yang tadi bisa teman-teman scan lagi ya kemudian baru teman-teman bisa register ulang gitu biasanya setelah teman-teman isi profil kan akan sulit untuk kembali melakukan konfirmasi kehadiran ya menemukan page yang sama gitu jadi teman-teman bisa scan ulang lagi aja QR code yang sebelumnya yang ini ya linknya juga sudah di-share oleh Kak Ana ya teman-teman jadi bagi teman-teman yang mungkin ketinggalan belum sempat nge-scan QR code-nya bisa langsung di-click link yang ada di kolom komentar Zoom begitu oke nah itu mungkin beberapa pemaperan singkat dari aku mengenai sesi persiapan karir melalui career management platform dimana teman-teman bisa mulai mempersiapkan karir dengan mencoba membuat resume kemudian mengikuti kelas-kelas persiapan karir mengakses berbagai macam artikel persiapan karir dan juga termasuk di dalamnya mengevaluasi resume teman-teman yang sudah teman-teman buat begitu nah sekarang kita mungkin bisa masuk ke sesi tanya jawab kali ya Kak Zain ya mungkin kita akan membuka tiga penanya terlebih dahulu gitu teman-teman teman-teman boleh raise hand atau teman-teman boleh langsung chat aja di kolom komentar gak apa-apa mungkin aku akan serahkan sesinya ke Kak Zain silahkan Kak Zain oke terima kasih Kak Nina atas pemaparan pengenalan platform karir lab ACSC UMS ini oke gimana teman-teman ini akan kita buka forum diskusi dan tanya jawab untuk tiga orang penanya oke itu Kak sudah ada yang raise hand silahkan kepada Kak Ulfatul Mukaromah dipersilakan sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apakah suara saya terdengar terdengar Kak nah jadi saya mau tanya apa kan tadi ada CV ATS ya nah kan saya belum punya pengalaman organisasi maupun pengalaman kerja nah apakah di karir lab sendiri itu bisa merekomendasikan struktur CV ATS yang efektif bagi saya dan buat semuanya tapi meskipun belum memiliki pengalaman kerja maupun organisasi apakah ada kunci-kunci tertentu buat bisa tembus meskipun tidak punya pengalaman terima kasih oke terima kasih atas pertanyaannya Kak Ulfatul ya jadi ini pertanyaan yang cukup sering ditanyakan juga nih sama teman-teman mahasiswa kalau misal aku gak punya pengalaman organisasi dan kepanitiaan itu baiknya kayak gimana ya Kak ya nah biasanya gini teman-teman resume ini kan mungkin kita samakan dulu ya persepsi kita bahwa resume ini adalah sebuah bukti konkret kali ya bukti konkret bahwa apa-apa yang teman-teman kerjakan apa-apa yang teman-teman sudah lakukan di kampus itu semua itu tertuang di resume dan ketika teman-teman misal mau apply ke pekerjaan untuk posisi katakanlah posisinya data scientist gitu ya atau mungkin posisi lain seperti digital marketing dan atau mungkin posisi lain gitu nah resume ini akan membantu untuk mencocokkan kualifikasi teman-teman kompetensi yang teman-teman miliki dengan kualifikasi yang diminta untuk posisi tersebut begitu jadi ketika teman-teman tuh mengosongkan atau mungkin tidak melengkapi bagian pengalaman pekerjaan atau pengalaman organisasi kemudian pertanyaan selanjutnya HR itu bisa menilai kompetensi dan kemampuan teman-teman dari mana ya kan mungkin itu pertanyaannya jadi pastikan ketika teman-teman membuat resume resume ini adalah perantara yang membuktikan bahwa ini loh kompetensi saya tuh sampai sini ini loh kemampuan dan skill saya tuh udah tertuang semua di resume yang harapannya resume-nya bisa sesuai dengan kualifikasi yang dibuat oleh HR-nya untuk posisi tersebut dan ketika cocok bisa lolos gitu kan lolos screening dan ketika teman-teman dalam posisi yang tidak mempunyai terlalu banyak pengalaman organisasi dan kepanitiaan aku pribadi menyarankan teman-teman untuk mengikuti persiapan karir yang relevan dengan posisi yang mau di-apply karena kalau misal kita gak mempunyai pengalaman lagi-lagi ini kembali lagi tentang mindset seperti yang tadi dimention oleh Pak Ihwan bahwa ketika kita gak punya pengalaman kemudian kita mau membuktikan kompetensi dan kemampuan kita dari mana itu kan ya jadi ibaratnya melalui pengalaman tersebut sebenarnya HR tuh jadi tahu oh ternyata teman-teman tuh punya skill public speaking yang oke oh ternyata teman-teman tuh jago untuk kerja di bagian media sosial di bagian sosmed memanage sosmed sehingga angka impressionnya tuh naik jadi dari pengalaman-pengalaman tersebut lah HR tuh jadi tahu pencapaian kita tuh apa aja skill-skill yang sudah sorry kita miliki tuh apa aja jadi hal-hal seperti itu jadi buat teman-teman yang masih merasa bahwa mungkin perlu pengalaman lebih gitu ya tips untuk menuliskan menulis resumenya seperti apa aku menyerangkan teman-teman untuk mengeksplore berbagai kelas persiapan karir dulu gitu jadi misal teman-teman nih mau kerja di bagian data scientist gitu itu kan berarti harus memperdalam dari sisi Excel ya pengelolaan data itu teman-teman bisa ikut bootcamp atau kelas-kelas intensif mengenai data scientist dan lain sebagainya yang mana biasanya kalau dari bootcamp ini nih teman-teman nanti kan akan ada studi kasus ya atau di akhir tuh akan ada mini project yang membuat teman-teman harus mengerjakan project tersebut yang nantinya setelah projectnya selesai teman-teman tuh bisa dapet sertifikat yang membuktikan bahwa oh saya tuh udah pernah ikut bootcamp ini dan saya udah berhasil melewati mini project ini dengan skor bagus artinya saya tuh punya kemampuan dan skill yang mumpuni loh di bidang data scientist ini gitu jadi kalau teman-teman masih kurang di bagian pengalaman kepanitian dan organisasi teman-teman bisa lebih memperkaya lagi pengalamannya lewat kelas-kelas intensif atau bootcamp tersebut gitu jadi lewat nanti kelas-kelas yang bersertifikat tersebut teman-teman baru deh bisa masukin kalau teman-teman tuh di bagian sertifikat tuh sudah pernah mengikuti kelas ini bootcamp ini gitu jadi kalau dari segi pengalaman kepanitian dan organisasi kurang bisa kita berancak atau beralih ke kelas-kelas sertifikat atau bootcamp-bootcamp yang memang sudah ini ya teman-teman artinya sudah terbukti memang setelah lulus dari bootcamp itu kita tuh punya skill baru yang mumpuni gitu dan gak akan takut atau gak akan kalah dengan kalau misal dibandingkan dengan kandidat-kandidat lain yang mau apply di posisi yang sama mungkin itu dulu kali ya jawaban dari aku Kak Ulfatel kira-kira menjawab gak ya Kak? menjawab tapi kalau mau tanya lagi boleh? boleh boleh silahkan Kak kalau misalnya buat hack project itu kan sekarang banyak ya apa sorry Kak? hack project project? ya tapi cuma hack gitu loh oke oke paham yang sering berseliwaran di twitter gitu kayak kita tuh membuat portfolio gitu ya ya itu apa direkomendasikan? oke kalau aku pribadi sih aku akan masukkan aja itu ke resume ya jadi misal gini aku merasa aku tuh perlu untuk posisi tertentu gitu ya aku perlu membuktikan bahwa aku tuh oke bagian excelnya gitu makanya gak masalah kalau misal kita mau mengumpulkan portfolio lewat hack project itu tadi kalau bentuknya excel kan mungkin teman-teman disini juga banyak yang tahu ya kita kan semua maksudnya punya sosmed yang sama gitu ya gak jauh beda jadi ketika semisal nih ada soal-soal latihan gitu ya entah dari youtube dari twitter dari manapun yang sekiranya bisa jadi soal latihannya teman-teman itu tuh sebenarnya menurut aku bisa aja teman-teman masukin ke google drive satu link g drive terus teman-teman nanti masukkan link g drive tersebut ke dalam resume teman-teman masukkan di bagian portfolio supaya nanti ketika HR ini nge-check misalkan kalau kayak kasusnya excel ya teman-teman tuh mau apply let's say buat posisi yang excelnya ini harus profisi udah expert gitu lah ya nanti tuh HR bisa nge-check di link portfolio-nya teman-teman oh ternyata dia tuh bisa rumus atau formula di look up hr look up loh oh ternyata dia bisa mengerjakan dengan menggunakan pivot table loh gitu jadi untuk portfolio untuk hal-hal yang seperti itu hack project itu mungkin bisa dimasukkan di bagian portfolio-nya aja nih Kak Ulfatul itu kan sebagai pembuktian juga ya kalau kita tuh bisa menyelesaikan pekerjaan itu mungkin dari aku Kak Ulfatul semoga menjawab ya kak ya terima kasih terima kasih oke pertanyaan kedua mau dari siapa dulu nih Kak Zain kira-kira oke pertanyaan kedua tadi ada di kolom chat dari Kak Anggi saya bacakan ya kak untuk pertanyaannya boleh assalamualaikum kak perkenalkan aku Anggi Adelia izin bertanya menurut kakak bagaimana cara memaksimalkan diri untuk menghadapi ketatnya persaingan masuk kerja dengan minimnya pengalaman kerja terutama bagi fresh graduate terima kasih nah itu kak pertanyaan dari Kak Anggi Kak Anggi sebentar coba aku cari pertanyaannya oh mengenai ketatnya persaingan ya oke oke sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya Kak Anggi kalau untuk ketatnya persaingan masuk kerja ya ini gak bisa dipungkiri menjadi kekhawatiran kita bersama juga gitu ya teman-teman karena kalau data menyebutkan bahwa setiap tahunnya itu ada sekitar ini kalau aku tidak salah ya mungkin teman-teman nanti bisa bantu koreksi kalau aku salah 1 juta sarjana yang lulus yang artinya tuh kita setiap semester setiap term itu tuh ada 900 ribu sekian teman-teman yang juga lulus dan membutuhkan pekerjaan yang sama itu ya masuk ke lawangan pekerjaan yang sama dan kita tuh bersaing dengan mereka gitu kemudian gimana caranya untuk menghadapi ketatnya persaingan mungkin kalau aku boleh berkaca dari aku sendiri ya teman-teman pastinya kita harus ketahui dulu nih kita mengenal diri kita dulu artinya teman-teman harus tahu dulu teman-teman tuh mau apply untuk posisi apa gitu ya karena kalau misal kita cuma yang kayak oh ternyata yang fresh graduatesnya juga banyak nih terus saya harus ngapain ya yang penting tuh kita fokus ke diri sendiri dulu jangan membandingkan diri dengan orang lain lagi-lagi ini tentang mindset ya teman-teman karena gini kalau misal kita membandingkan diri kita dengan teman-teman yang mungkin sudah mendapat pekerjaan atau sudah mendapat magang duluan biasanya hal-hal kayak gitu tuh yang membuat kita jadi dia motivasi gitu ya jadi kuncinya jangan pernah membandingkan kita dengan pencapaian orang karena kalau kata salah satu kakak mentor gue tuh pernah menyebutkan bahwa kalaupun memang kita harus membandingkan diri kita bandingkan diri kita dengan diri kita di masa lalu gitu jadi perbandingannya tuh bukan antara kita dengan orang lain tapi diri kita dengan diri kita apakah aku tiga bulan yang lalu tuh sudah seproduktif ini apakah aku tiga bulan yang lalu sudah skill aku sudah seperti sekarang gitu ya jadi perbandingannya dengan diri sendiri jadi itu mungkin fokus ke diri sendiri dulu ketahui teman-teman mau apply untuk posisi apa di industri apa kemudian teman-teman cari tahu explore banyak hal mengenai posisi dan industri yang teman-teman tuju ketika teman-teman udah tahu misalnya kita coba ambil contoh kasus untuk posisi misalkan apa ya enaknya mungkin digital marketing gitu ya digital marketing di startup gitu nah ketika teman-teman menjadi seorang digital marketing itu kan udah dapet ya digital marketing di startup nah kemudian teman-teman bisa cari tahu dulu nih digital marketing tuh pekerjaannya apa aja ya kualifikasinya seperti apa sebenarnya dari informasi mengenai digital marketing pekerjaan dan kualifikasinya yang dibutuhkan seperti apa kita tuh bisa menyiapkan kita dapet contekan atau kisi-kisi ini kalau ternyata kita tuh harus persiapannya harus dari sisi sosmednya personal brandingnya kemudian kemahiran kita menggunakan sosmed cara kita memanage sosmed gitu ya karena kan kalau misalnya teman-teman adalah tipe yang mungkin sepertinya gak cocok bekerja di bagian sosmed gitu ya kayak aku aku pribadi tuh merasa aku kurang cocok untuk bekerja di bagian sosmed karena aku gak bisa membranding apa ya aku belum bisa membranding diri aku di sosmed kemudian juga bukan orang yang into sosmed banget jadi aku udah tahu oh ternyata passion aku kayaknya ke arah sini deh kayak aku tuh interestnya lebih ke arah sini jadi mulai dari mengenali diri sendiri dulu kemudian kalau teman-teman udah kenal teman-teman udah tahu mau posisi dan industri yang mau dikejar itu apa teman-teman explore posisi dan industri kemudian persiapin dirinya dari sekarang gitu jadi kita gak oke sekarang saingan yang ketat gitu ya banyak teman-teman fresh graduate lain atau teman-teman mahasiswa lainnya juga mau magang yang mau apply di posisi yang sama gitu ya tapi kalau kita oke dari sisi persiapan kayak kita mungkin dari portfolio-nya oke pencapaian kita oke kemudian align dan relevan dengan posisi yang mau dilamar menurutku akan nolos-lolos aja kok gitu jadi yang penting adalah dari persiapannya itu dulu sih teman-teman seberapa jauh kita tahu mengenai posisi dan kualifikasi tersebut gitu karena kan kalau kita gak ngapa-ngapain kayak kita cuma yang mikir ya ampun fresh graduate-nya tuh setiap tahun lulusannya banyak banget ya terus juga teman-teman yang mau play magang banyak banget ya dan kita tuh cuma khawatir tapi ternyata gak ada pergerakan apa-apa gak ada effort apa-apa gitu untuk mempersiapkan diri ya untuk apa gitu kan ya jadi sia-sia kekhawatiran dan ketakutan kita gitu tapi kita juga bisa membalikan ketakutan dan keresahan itu menjadi motivasi juga nih teman-teman kalau setiap hari saya tuh melakukan effort mungkin dengan membuat berbagai macam kelas persiapan karir tentang posisi yang mau saya apply yakinlah kayaknya suatu hari nanti juga pasti akan tercapai kok apa yang mau teman-teman tuju gitu ya apa yang mau teman-teman kejar baik itu posisinya maupun industri-nya seperti itu ya karena lagi-lagi tentang mindset ya teman-teman timbang kita cuma merasa takut dan resah lebih baik kalau kita bisa melakukan effortnya dari sekarang gitu mungkin kalau teman-teman disini sekarang masih statusnya mahasiswa berarti teman-teman masih banyak ruang-ruang untuk mengeksplor banyak hal berbagai macam hal yang sekiranya tuh membuat teman-teman jadi tahu nanti arahnya mau kemana teman-teman mau masuk ke industri apa posisi yang mau di-apply apa seperti itu mungkin itu kali ya jawaban dari aku Kak Anggi kira-kira menjawab nggak ya Kak Anggi gimana nih Kak Anggi kira-kira udah menjawab atau perlu feedback sudah Kak terima kasih katanya terima kasih Kak Anggi boleh kita ke pertanyaan selanjutnya Kak Z saya lanjut ke pertanyaan yang ketiga itu dari kolom chat lagi yaitu dari Kak Azra saya bacakan ya Kak pertanyaannya Assalamualaikum Kak izin bertanya saya Azra dari FKG WMS Angkatan 2024 bagaimana jika prestasi yang kita raih kurang sejalan dengan pekerjaan kita seperti misal minat atau pengalaman atau prestasi saya di sini namun saya di dunia kesehatan terima kasih Kak Wassalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih atas pertanyaannya Kak Azra ya ini cukup sering terjadi juga ya teman-teman kadang kita punya prestasi yang aku pun juga kadang ngerasa aduh ini sayang banget ya nggak bisa dimasukin ke resume gitu tapi balik lagi memang ketika kita membuat resume posisinya ini harus apa yang kita masukkan ini harus relevan dengan posisi yang mau kita apply nih teman-teman jadi kita sebenarnya nggak punya pilihan lain juga ketika kita berprestasi di bidang lain dan ternyata bidang tersebut kurang relevan dan nggak align dengan posisi yang mau kita apply mau nggak mau itu nggak bisa dimasukkan juga paling kalau misal teman-teman mau masukkan itu nggak bisa masuk ke resume tapi bisa jadi masuk ke link-innya teman-teman jadi buat kalau link-in ini kan kita kan nggak buat yang personalize untuk tiap posisi ya sementara kalau resume ini kan memang sifatnya riwayat hidup selembar tanda bukti riwayat hidup kita kita udah ngapain aja tapi dengan syarat semuanya harus relevan kalau link-in ini kan lebih ke umum aja misal teman-teman sebelumnya pernah di bagian ini kemudian lompat atau switching ke bagian ini menurut aku di link-in teman-teman masukkan aja semua nggak masalah tapi kalau untuk kita berbicara resume yang mana alangkah baiknya kalau semua itu udah terpersonalize teman-teman sesuaikan dengan tiap kualifikasi yang teman-teman lamar berarti mau nggak mau memang nggak bisa dimasukkan sih paling itu karena itu tadi ya kalau misal teman-teman tetap masukin jadinya dia udah nggak relevan lagi dia nggak sesuai kualifikasi lagi yang ada takutnya nanti malah jadi bumerang gitu bisa mengurangi skor atau penilaian oleh tim HR-nya ke kita gitu jadi memang alangkah baiknya kalau yang dimasukkan cukup hal-hal yang relevan aja itu sih paling kalau dari aku Kak Azra kira-kira menjawab nggak ya Kak? terima kasih atas pertanyaannya sebelumnya Kak oke gimana Kak Azra mungkin ada feedback atau sudah cukup? oke cukup terima kasih banyak sudah menjawab katanya oke untuk ketiga pertanyaan sudah ya Kak atau ini ada satu pertanyaan lagi gimana nih? boleh kalau masih ada dua pertanyaan lagi boleh kita buka sampai lima pertanyaan kali Kak Zen ya oke berhubung sudah ada satu mungkin yang satu adakah yang mau raise hand atau mungkin nanti berbicara langsung sambil menunggu saya bacakan dulu untuk pertanyaan yang ada di kolom cat dari Kak WOD Irmawati Ladia Assalamualaikum disini bertanya tadi Kak memaparkan untuk pembuatan resume disesuaikan dengan lawangan yang ingin di-apply semisal saya mau apply ke berbagai mageng yang berbeda-beda dan keterianya juga berbeda-beda pertanyaan saya apakah boleh menggunakan satu resume saja tapi mencantumkan semua pengalaman baik organisasi dan bagianya yang relevan maupun tidak atau sebaiknya membuat resume dengan mencantumkan pengalaman yang relevan saja itu Kak pertanyaannya oke terima kasih Kak WOD atas pertanyaannya tadi aku udah mention juga ya bahwa ketika kita apply ke lawangan magang ini berlaku di magang juga ya teman-teman kalau kita membedakan antara satu resume dengan resume lain atau dengan kata lain di personalize teman-teman jadi disesuaikan dengan kualifikasinya karena kalau misal teman-teman buat resume yang satu untuk semua gitu ya istilahnya teman-teman masukkan semua pencapaian dan juga pengalaman teman-teman di satu resume kemudian teman-teman sebar resumennya ke semua posisi biasanya kalau seperti itu kemungkinan atau peluang untuk diterimanya sedikit teman-teman karena itu tadi ya ketika kita melamar ke pekerjaan kuncinya adalah relevan align dengan posisi yang sedang dibuka jadi kalau misal teman-teman mau daftar untuk posisi digital marketing teman-teman nggak perlu memasukkan pengalaman di bagian dokumentasi misal seperti itu di bagian publikasi dan dokumentasi atau PDD gitu ya jadi masukkan hal-hal yang relevan aja jadi yang terbaiknya kalau teman-teman menyiapkan satu resume untuk satu perusahaan karena kan tiap perusahaan kualifikasi dan ininya beda ya nah kalau mungkin aku bisa ngasih tips sedikit nih ya teman-teman biasanya aku ini kalau melihat kualifikasi lowongan baik itu magang atau pekerjaan ini berkaca dari pengalaman aku ya teman-teman tapi nggak 100% mungkin works di teman-teman juga tapi ketika teman-teman melihat kualifikasi pekerjaan itu biasanya kan ada kualifikasi yang memang hanya dibutuhkan di posisi tersebut gitu ya misalkan gini teman-teman tuh melamar pekerjaan untuk bagian posisi katakanlah business operation atau business development gitu ya tapi disitu dimasukkan kualifikasinya bahwa hanya para pelamar ini diharapkan adalah orang-orang yang profision di bagian Excel nah itu teman-teman tuh bisa menjadikan Excel ini jadi keyword kata kunci di resumenya teman-teman jadi misal gini teman-teman pernah bekerja atau punya pengalaman sebagai ketua divisi A gitu ya ketika berkuliah itu tuh teman-teman bisa masuk Microsoft Excel-nya jadi semisal berhasil mengolah data menggunakan Microsoft Excel selama proses pengumpulan data jadi teman-teman masukkan kata kunci Microsoft Excel-nya ke dalam resumenya teman-teman karena biasanya itu bisa jadi point plus atau point tambahan atau mungkin Microsoft Excel-nya juga teman-teman bisa bikin portfolio sendiri seperti yang sudah aku mention sebelumnya kemudian teman-teman masukkan link portfolio-nya di resumenya jadi itu menjadi salah satu kunci keyword yang membedakan lowongan tersebut dengan lowongan pekerjaan yang lain jadi dari kualifikasinya sendiri biasanya tuh ada keyword-keyword atau kata kunci yang bisa teman-teman masukkan ke dalam resumen yang nanti itu ketika di-scan ketika masuk ke dalam sistem itu bisa menjadi nilai tambah buat teman-teman gitu mungkin itu kali ya kalau misal sedikit saran dan masukan dari aku untuk mempersonalize atau mempersonalisasi tiap resumen tiap perusahaan yang berbeda gitu mungkin itu dulu jawaban dari aku Kak siapa tadi sorry yang bertanya Kak WOD ya itu mungkin dari aku Kak WOD kira-kira menjawab nggak ya Kak sudah menjawab Kak terima kasih oke terima kasih juga oke ini ada pertanyaan terakhir yang masuk dari Kak Dias Eka Mulia Ardiansyah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh isin bertanya ketika kita memulai suatu karir dan menjalaninya lama-kelamaan kita tidak merasa cocok entah masih bingung dengan karirnya atau lainnya lalu bagaimana kita menanggapi hal tersebut gitu Kak oke terima kasih atas pertanyaannya Kak Dias Eka Mulia Ardiansyah oke ini menurutku dibilang wajar ini wajar sebenarnya teman-teman ya wajar banget ketika teman-teman tuh misal udah mulai bekerja atau mulai magang gitu ya tapi ternyata menemukan ketidakcocokan jadi seiring berjalannya waktu baru yang kayaknya aku nggak cocok deh disini kayaknya aku nggak bisa deh untuk terus bertahan di pekerjaan yang sifatnya seperti ini gitu ya menurut aku itu sesuatu hal yang wajar apalagi kita kan manusia gitu ya bahkan ketertarikan kita hobi kita tuh bisa berubah sering berjalannya waktu ya kan ya nah aku sendiri sebenarnya belum pernah mengalami hal seperti ini belum merasakan hal tersebut tapi pernah juga malah jadi mempertanyakan diri sendiri lagi ini bener nggak ya aku tuh milik karir yang jalannya seperti ini ini bener nggak ya pekerjaan aku seperti ini kedepannya ya nggak akan jauh dari hal-hal seperti ini gitu jadi teman-teman mulai menemukan kebingungan gitu ya atau kalau orang zaman sekarang nih kita kenalnya dengan istilah mau switching karir gitu kan ya artinya karirnya tuh mau ada shifting mau berubah mau ganti jadi karir yang lain itu berarti ketika teman-teman merasa mulai tidak cocok menurut aku teman-teman ikuti aja kata hatinya teman-teman kalau misal teman-teman adalah tipe orang yang ketika mengerjakan sesuatu tuh akan maksimal ketika hal tersebut adalah teman-teman yang sukai ikuti kata hati teman-teman gitu karena kalau aku adalah tipe yang justru ketika aku gak bisa aku gak suka tapi kalau aku bisa aku pasti suka atau setiap orang mungkin kayak gitu kali ya nature-nya kayak gitu tapi kalau teman-teman tipe yang harus suka dulu baru mau ngerjain ikuti kata hati aja teman-teman ketika teman-teman rasa gak cocok saran aku teman-teman ikuti kata hati teman-teman gitu karena kalau misal kita ngerjain sesuatu tapi kita yang gak suka sambil ngedumel gitu ya sambil yang ngeluh setiap hari aduh nih capek banget aduh nih bukan aku banget gitu ya ya buat apa juga gitu ya gak sih karena langkah banyak mungkin menemukan kesempatan lain yang lebih baik gitu karena bagaimanapun yang ngejalanin kan teman-teman apalagi karir ini kita gak ngomong jangka pendek atau gimana gitu melainkan ketika teman-teman ini udah berkecimpung di satu bidang nanti biasanya karir pertama teman-teman ini akan menentukan kedepannya teman-teman tuh berkarir di bidang apa juga gitu jadi selagi belum terlalu jauh kalau teman-teman mulai merasakan keresahan ketidakcocokan ikuti kata hati aja gitu teman-teman kecuali mungkin ada beberapa kondisi yang membuat teman-teman sebenarnya gak suka tapi akhirnya mau gak mau harus bertahan gitu ya itu mungkin bisa teman-teman pertimbangkan lagi dengan baik-baik apakah harus switching karir di saat kayaknya gak memungkinkan untuk mencari pekerjaan lain dan sebagainya gitu jadi hal-hal seperti itu bisa jadi bahan pertimbangan juga nih teman-teman jadi ya intinya saran aku untuk sekarang sih ikuti aja dulu kata hati teman-teman terlebihkan mungkin kita masih di usia yang harusnya tuh kita bisa mengeksplor berbagai macam hal gitu eksplor berbagai macam bidang yang kita juga karena masih muda jadi mending kita eksplor banyak hal dulu kemudian baru tahu dan baru menentukan oh ternyata aku tuh cocoknya di bidang ini bidang itu gitu jadi kembali lagi masalah eksplorasi ketika kita masih di usia yang sekarang sih teman-teman sebelum terlalu terlambat gitu mungkin itu dulu kali ya jawaban dari aku Kak Dias semoga menjawab Kak Dias oke jadi itu tadi lima penanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang memang relate ya Kak dengan apa ya job seekers ini untuk selanjutnya berarti kita lanjut ke sesi quiz betul nah jadi tadi setelah kita masuk ke sesi tanya jawab itu ada tiga orang penanya pertama ya teman-teman yang nanti berhak untuk mengklaim hadiah e-wallet masing-masing 50 ribu ini mungkin tadi tiga penanya pertama itu udah Kak Ulfatul Mukaromah Kak Anggi Adelia sama Kak Azra ya nanti bisa tolong langsung diklaim aja hadiahnya dengan menghubungi customer service-nya Kak Arir Lab nanti nomor WA-nya akan di-drop juga dibantu sama Kak Anak di kolom komentar zone oke nah nextnya setelah kita masuk ke sesi PNA kita akan masuk ke sesi quiz berhadiah nah untuk sesi quiz berhadiah ini mekanismenya seperti apa hadinya tetap sama ya teman-teman jadi quiz berhadiah ini tuh nanti akan ada tiga orang pemenang yang mana masing-masing pemenang itu akan berhak mendapatkan saldo e-wallet masing-masing 50 ribu rupiah nah kemudian mekanismenya seperti apa nah jadi pertanyaannya yang pertama nanti akan dikeluarkan satu per satu peserta atau teman-teman ini nanti akan menjawab pertanyaan lewat kolom komentar zoom jadi kita gak pake raise hand gak pake yang ngomong langsung tapi nanti di kolom komentar zoom aja ya teman-teman ya kita seragamin ya jadi satu kolom komentar zoom dan siapa yang paling cepat dan tepat ialah yang berhak untuk memenangkan quiz tersebut gitu jadi kalau teman-teman cepat jawabnya tapi ternyata belum benar berarti belum menang gitu ya jadi harus benar dan cepat gitu kemudian bagi peserta yang sudah menang dalam pertanyaan quiz sebelumnya ini boleh ya teman-teman untuk bisa menang lagi jadi kalau untuk tiga penanya pertama tadi juga masih boleh untuk dapat kesempatan yang sama jadi masih bisa menang di quiz lagi begitu kemudian nanti cara claim hadiahnya teman-teman bisa menghubungi langsung whatsapp customer service nya CareerLab nanti nomernya bisa di info di kolom komentar atau teman-teman buka aja di acecwms.careerlab.co kemudian di scroll down bagian paling bawah kanan itu ada logo whatsapp teman-teman bisa klik dan menghubungi langsung WHS nya CareerLab begitu oke sorry pertanyaan pertamanya tadi udah kespil duluan ya oke ini mungkin aku mau tanya dulu teman-teman udah siap belum buat ngikutin quiz berhadiah pertanyaannya gampang lah ya tadi kan juga kita udah sharing dari awal sampai akhir gitu ya oke mungkin untuk pertanyaan pertama teman-teman bisa siapkan kolom komentar untuk mengetikan jawabannya oke kita masuk ke pertanyaan pertama pertanyaan pertanyaan apa nama URL Career Management Platform Universitas Muhammadiyah Surakarta ini ada di background zoom aku oke ini udah muncul nih Kak Zain beberapa jawaban ya nih Kak jadi oke siapa kira-kira yang paling duluan nih yang duluan Kak Zain yang pertama itu ada Kak Nisa oke ada Kak Nisa oke ini mungkin aku coba kunci dulu jawabannya ya teman-teman ya sebelum kita lihat nih jawaban yang benernya apa oke apa nama URL Career Management Platform Universitas Muhammadiyah Surakarta kita lihat jawabannya bareng-bareng oke ini belum ke BNT slide-nya ya belum oke jawabannya adalah acecums.careerlab.co tadi siapa yang pertama jawab dan langsung benar Kak Nisa Kak Nisa oke selamat selamat Kak Nisa oke sip kalau gitu itu pertanyaan pertama ya teman-teman kita masih punya dua pertanyaan lagi jadi disiapkan jempolnya baik-baik kita bisa langsung beranjak ke pertanyaan kedua pertanyaan quiz yang kedua tersebutkan empat layanan dan fitur utama Career Lab Career Management Platform Universitas Muhammadiyah Surakarta empat layanan dan fitur utama Career Lab Career Management Platform UMS mungkin teman-teman sambil teman-teman ketikan aku akan bantu spill jawabannya ya teman-teman ya tadi itu empat fitur ada yang pertama resume builder dan resume review atau resume evaluation kemudian yang kedua itu ada career class dan career talk kemudian yang kedua ada lowongan kerja dan magang yang keempat ada tips and news atau artikel nah itu aku spill semua jawabannya nih teman-teman teman-teman tinggal mengetikan aja di kolom zoom coba kita cek ya oke nah itu udah ada beberapa jawaban yang masuk oke dari Kak Yosan artikel acara lowongan service nah untuk servicenya ini yang kurang nih Kak Yosan nih kurang di rinciin service tuh apa gitu ya kemudian dari Kak Anggi review resume atau resume builder career class lowongan kerja dan magang tips and news artikel oke ini Kak Anggi nih ya udah betul jawabannya ya dan tercepat juga betul dan cepat selamat kepada Kak Anggi ini Kak Anggi yang tadi salah satu pertanyaan pertama juga ya oke oke berarti Kak Anggi dapetnya double ya oke mantap thank you Kak Anggi oke jadi untuk pertanyaan yang kedua nih teman-teman tadi jawabannya bener ya ada buat dan evaluasi resume atau resume builder dan resume evaluation kemudian lowongan magang dan kerja ada career class dan career talk kemudian tips and news atau artikel itu jawaban untuk kuis kedua kuis terakhir coba sekarang bisa disiapkan jempolnya nih teman-teman apa nih pertanyaan ketiga ya pertanyaan kuis terakhirnya oke bagaimana cara aktifasi akun acecums.carirlab.co tadi gimana cara aktifasinya teman-teman buat teman-teman yang sudah melakukan aktifasi ini kalau aku bantu spill juga nih ya jawabannya mungkin tadi ada yang lupa teman-teman berarti buka email kampus itu pertama kemudian yang kedua buat password baru cukup dua langkah itu aja tinggal mengetikan langsung di kolom komentar tuh kak udah ada yang masuk waduh banyak ya oke nah kalau aku lihat nih dari jawabannya teman-teman ya yang paling cepat dan jawabannya tepat adalah dari kak Amin Wicaksono iya akses email kampus buat password baru kak Amin Wicaksono oke kita coba cek ya jawabannya bener gak nih oke betul ya betul selamat kak Amin selamat kak Amin oke jadi dengan tadi berakhirnya sesi quiz kita yang mana cuma memang tiga pertanyaan ini ya kak Zen ya berarti berakhir juga sesi sosialisasi pagi hari ini selamat untuk para pemenang oke mungkin aku boleh mengingatkan ulang lagi untuk para teman-teman yang tadi udah menang di sesi quiz dan juga menjadi tiga penanya pertama teman-teman bisa klaim hadiahnya langsung ke WACS Carre Lab nomernya nanti akan dibantu di-share oleh Kak Ana dan juga teman-teman bisa menghubungi langsung jadi kalau teman-teman mau menghubungi langsung teman-teman bisa cek di acewms.carrelab.co buka website-nya kemudian scroll paling bawah di kanan bawah itu ada logo whatsapp teman-teman klik aja dan klaim hadiahnya langsung gitu kemudian terakhir jangan lupa join ke grup komunitas kampusnya WMS X Carre Lab di link berikut krlab.co slash WMS skrip komunitas kampus dan kalau teman-teman punya pertanyaan atau mau klaim hadiah bisa menghubungi whatsapp berikut ya bisa di screenshot aja teman-teman kemudian nextnya teman-teman jangan lupa untuk melakukan konfirmasi kehadiran teman-teman cukup register to this event aja nanti teman-teman langsung terdata nih datanya masuk kalau teman-teman sebagai salah satu peserta yang hadir di sesi pagi hari ini kemudian jangan lupa juga mengisi kalau teman-teman mau mendapatkan e-certificate setelah acara jadi dua form tadi wajib diisi bagi teman-teman yang ingin mendapatkan e-certificate setelah acara ya oke mungkin itu dari aku nah kemudian mungkin terakhir kalau ada ini ada quotes menarik your biggest weakness is when you give up and your greatest power is when you try one more time jadi jangan pernah takut untuk gagal jangan pernah takut untuk mencoba karena kita gak tahu di percobaan yang keberapa percobaan tersebut akan berhasil gitu terima kasih banyak atas lakunya teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kurang lebihnya mohon maaf waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Kak Nina juga tim dari Career Lab yang telah memberi insight-insight baru mengenai form karir manajemen ke kita semuanya kami ingatkan hari ini bahwa kami juga menghimbau kepada seluruh serta untuk bisa mengisi konfirmasi kehadiran dengan link yang telah dihat pada kolom chat zoom meeting dan juga sekaligus mengisi link form feedback feedback link form feedback untuk mendapatkan sertifikat dan juga kami ucapkan selamat kepada para penanya dan pemenang kuis yang akan dapatkan saldo e-wallet masing-masing sebesar 50 ribu rupiah dengan tiga penanya pertama yaitu Kak Ulfatul Mukharomah Kak Anggi Adelia Kak Azra dari FKG lalu untuk pemenang kuis ada Kak Nisa Kak Anggi juga dan juga Kak Aminwitak dan juga kami membutuhkan apresiasi dari Universitas Muhammadiyah Surakarta sebagai peserta teraktif dari awal acara sampai akhir yang pertama ada Kak Yosan yang kedua ada Kak Afifudin yang ketiga ada Kak Marfu Ahnuhah Syarifah yang keempat ada Kak Waode Irmawati Ladia dan yang terakhir ada Kak Dias Dekamudia Ardiansyah nah bagi peserta yang mendapatkan door price dari UMS silahkan DM melalui Instagram at ACEC underscore UMS baik sampailah kita pada penghujung acara pada pagi hari ini semoga dapat bermanfaat untuk kita semua terima kasih kepada seluruh peserta sosialisasi karir manajemen platform yang telah berpartisipasi dalam acara ini dari awal sampai akhir saya Zain Aziza selaku master of ceremony pamit undur diri mewakili seluruh panitia yang bertugas memohon maaf apabila ada kesalahan baik kata maupun perbuatan yang kurang berkenan seluruh acara berlangsung mari optimalkan penggunaan platform yang sudah difasilitasi oleh Universitas Muhammadiyah Surakarta di platform ACEC ums karirlab.co dalam membantu persiapan karir mulai dari perkelas persiapan karir membuat resum hingga lawangan kerja sekian terima kasih billahi billahi fisa billi lilha fasta bikul khairat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum wassalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak Pak Iwan Susila Ibu Gidayah Ibu dosen Kak Ana Kak Zin terima kasih waktunya saya izin mengakhiri Zoom hari ini ya Bapak Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh